Bertujuan menjaga kesimbangan ekosistem Yota Laut, DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasruan menyerahkan bantuan 3.000 bibit mangrove kepada warga pesisir utara Kabupaten Pasruan. Langkah serupa juga dilakukan DPD Partai Nasdem Bangkalan dengan melaksanakan penanaman 5.000 bibit mangrove di area pantai utara Bangkalan. Sebanyak 3.000 bibit mangrove diserahkan dan ditanam oleh para kader DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasruan bersama warga pesisir utara Kabupaten Pasruan. Penyerahan dan penanaman bibit mangrove merupakan program nasional Partai Nasdem sebagai bentuk kepedulian Partai Nasdem terhadap kelestarian lingkungan hidup, salah satunya melestarikan ekosistem laut. Ini adalah program nasional yang berorientasi pada menjaga kelestaran lingkungan laut. Salah satunya diwujudkan dengan pendistribusian bibit mangrove sekaligus penanaman oleh masyarakat di sekitar pesisir. Teknis ini adalah melibatkan seluruh kader Partai Nasdem di tingkat struktural dan kultural. Upaya menjaga sekaligus melestarikan ekosistem biota laut juga dilakukan kader DPD Partai Nasdem Bangkalan dengan menanam sebanyak 5.000 pohon mangrove di sepanjang area pesisir pantai utara Kabupaten Bangkalan. Alasan dipilihnya pesisir pantai utara Desa Bumi Anyar, kejamatan 10 Kabupaten Bangkalan sebagai sasaran kegiatan karena di area tersebut belum pernah ditanami pohon mangrove. Seluruh produksionalis, seluruh kader melakukan penanaman mangrove di Desa Bumi Anyar. Di Desa Bumi Anyar ini adalah desa pesisir yang dekat dengan pembayaran laut dan juga masih minim adanya pohon mangrove. Sehingga kita memilih tempat ini agar supaya melalui penanaman ini ekosistem laut bisa terjaga. Selain sebagai salah satu cara untuk menahan abrasi air laut, pohon mangrove juga berguna untuk menjaga ekosistem biota laut, terutama ikan dan kepiting yang selama ini menjadi tumpuan mata pencaharian nelayan Kabupaten Bangkalan. Dari Pasurwan dan Bangkalan, Koirul Anam, Herwanto, Metro TV.